Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Radar Malam. Korlantas Mabes Polri bersama Direkturat Laut Lintas Polda Lampung menerjunkan tim Traffic Accident Analysis. Hal ini bertujuan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menyebabkan terlapan meninggal dunia dan 22 luka-luka. Penyelidikan kecelakaan maut antara bus Rosalia Indah AD 1666 CE dan truk tanki CPO PE 9291YC yang terjadi di Jalenteng digelar tadi pagi 17 September 2019 di TKP Jalenteng, Sumatera, Waituba, Waikanan. Pemeriksaan di 20 titik sampai dengan memastikan kecepatan kendaraan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan ini akan dilanjutkan ke tahap penyidikan hingga penetapan tersangka. Diketahui korban jiwa akibat kecelakaan maut telah dijemput pihak keluarga. Penyelidikan olah tempat kejadian perkara dipimpin langsung berikian Puygiono Dulrahman, Direktur Pendegakan Hukum Korlantas Mabes Polri, Selasa 17 September 2019 bersama di Telantas Polda Lampung. Pemeriksaan tim TAA menggunakan 3D scanning untuk mengambil gambar, menganalisa kondisi jalan, kondisi lingkungan sekitar, dan menganalisa penyebab kecelakaan. Selain itu, tim juga menggunakan drone untuk mengambil gambar dari atas untuk menganalisis dimensi jalan dan titik penyebab kecelakaan. Penegakan Hukum Korlantas Mabes Polri, Brigjen Puygiono DR, menuturkan bahwa dalam penyelidikan kejadian kecelakaan maut bus Rosalia Indah versus truk tanki minyak CPO di Wai Kanan, petugas mengambil 10 titik di lokasi dan menganalisa kecepatan serta kondisi laju kendaraan. Hingga hari ini, kondisi tempat kejadian telah bersih kendaraan melintas berjalan normal. Kedua kendaraan yang mengalami kerusakan parah telah dievakuasi. Selain itu, korban meninggal dunia telah dijemput oleh pihak keluarga. Dari Wai Kanan, Deddy Tarnando melaporkan.